Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya para calon guru B3K Oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sebuah informasi yang mana Informasi ini saya anggap penting Yang saya kutip dari pojoksocial.com Disini adalah cara pendaftaran B3K 2022 Mulai B1 sampai pelamar umum Nah disini dikutip teman-teman Bagi yang menunggu pendaftaran B3K tahun 2022 Ini merupakan kabar gembira Nah pendaftarnya dibuka pada minggu ketiga Sampai keempat bulan September 2022 ini Yang artinya adalah di minggu ini Atau minggu selanjutnya teman-teman Kemudian para pelamar pendaftar B3K 2022 Pun harus mempersiapkan dokumen administrasi Yang diperlukan saat melakukan pendaftaran Nah untuk pendaftaran B3K 2022 Secara bertahap Dimulai dari pelamar prioritas 1 Kemudian pelamar prioritas 2 Pelamar prioritas 3 Dan terakhir adalah pelamar umum Nah untuk melakukan pendaftaran Pelamar harus mengakses Dan melakukan login di SSCSN BKN.GO.id Nah teman-teman bisa langsung Klik untuk linknya teman-teman Nah SSCSN singkatan dari Sistem Seleksi Calon Aperatur Sipil Negara Merupakan portal pelamaran terintegrasi Berbasis internet yang digunakan Dalam pengadaan ASN Nah untuk pelamar P1, P2, P3 Menggunakan akun lama Yang sudah dibuat di SSCSN Jadi teman-teman sudah tidak perlu Membuatnya kembali Jadi tinggal melanjutkan saja Nah khusus untuk pelamar umum Harus membuat akun terlebih dahulu Sebelum mulai proses pelamaran Dan pendaftaran B3K di tahun 2022 ini Nah untuk jadwal seleksi Untuk guru lulusan Passing grade tahun 2021 Atau pelamar prioritas P1 Akan dilaksanakan pada September Hingga Oktober Di tahun 2022 Jadi masuk prioritas utama teman-teman Nah untuk guru lulusan PG Juga langsung mendapatkan penempatan Di sekolah tempat tugasnya Atau sekolah lain yang berada di instansi yang sama Artinya Di tempat yang ada formasinya teman-teman Nah untuk pelamar P1 ini Tidak perlu mengikuti tes CAT kembali Jadi Teman-teman tidak perlu khawatir Tentang nilai-nilai teman-teman Yang sudah dicapai Sebelumnya Jadi nilainya itu sudah Terkunci dan ada teman-teman Nah tetapi Tetap wajib login di Akun SSJSN nya Nah untuk Selain pelamar P1 ini Pelamar prioritas P2 dan P3 juga Akan dituntaskan pada September Hingga Oktober Nah untuk pelamar P2 adalah Tenaga Honorer Kategori 2 Atau K2 Yang belum lulus PG Sedangkan pelamar P3 adalah Guru Honorer Sekolah Negeri Yang terdaftar di Dapodik Dengan masa kerja paling rendah 3 tahun Nah Mekanisme seleksi pelamar P2 dan P3 Yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi Mereka akan diobservasi Oleh tim penilai Dari Kepala Sekolah Guru Senior dan Pengawas Sementara seleksi tes bagi pelamar umum Akan dilaksanakan pada November Hingga Desember 2022 Jadi masih ada waktu untuk teman-teman Yang khususnya Yang masuk kategori pelamar umum Untuk mempersiapkan semuanya Mulai dari latihan-latihan soal Dan sebagainya Nah untuk seluruh pelamar P3K 2022 Diharuskan terdeteksi di Dapodik Atau database THK2 BKN Nah untuk sistem Dapodik Kemen dikutris Teknik dan integrasi Dengan e-formasi Kemen Pan-RB Dan SS-CSN BKN Nah sistem tersebut Dapat mendeteksi secara otomatis Pelamar P1, P2, P3 Maupun pelamar umum Nah untuk formasi sendiri teman-teman Untuk formasi P3K di tahun 2022 ini Teman-teman bisa baca sendiri disini ya teman-teman Untuk pusatnya itu berapa Kemudian daerah Itu ada berapa Kemudian P3K guru Yang diusulkan berapa Kemudian penetapannya itu berapa Untuk tenaga kesehatan juga Dan juga tenaga teknis Nah disini Cara pendaftaran P3K 2022 Yaitu Yang pertama dengan akses Website SS-CSN Kemudian Yang kedua itu Membuat akun di menu registrasi Yang ketiga melakukan login Di pojok kanan atas Kemudian yang keempat itu Melengkapi biodata antara lainnya Yaitu data diri Pilih jenis seleksi formasi dan jawabatan Sesuai pendidikan Kemudian Melengkapi data pendidikan Yang kelima yaitu Mengunggah Dokumen persyaratan Sesuai Pilihan Kemudian Mengecek kembali Semua dokumen Pendaftaran Proses verifikasi Cetak kartu ujian Pengumuman kelulusan Kemudian Pemberkasan dan pendatapan ini Dan ini Akan Alurnya ya teman-teman Alurnya Tapi Mengikuti Untuk Cetak kartu ujian ini Biasanya Menunggu sekitar Satu Hampir satu bulan Teman-teman Kemudian Untuk pengumuman kelulusan Juga Tidak pas langsung Pengumuman kelulusan Tentunya juga Masih ada proses Step by step Teman-teman Dan yang terakhir Yaitu Pemberkasan Dan ini yang memakan Waktu yang Lumayan banyak Teman-teman Berkaca pada Tahun kemarin Nah Untuk calon pelamar Dihimbau Untuk selalu update Info terbaru P3K 2022 Di website Resmi BKN Nah untuk link Pendaftaran Teman-teman Bisa langsung Ketik ini Teman-teman Jadi Langsung Bisa masuk Di website Teman-teman Nah itu dia Teman-teman Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Yang akan Mengikuti tes Semoga diberikan Kemudahan Kelancaran Dan Juga Diberikan Kesehatan Dan Kelulusan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin itu saja Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih.